oke kita coba start sesi siang guys sesi siang dengan belen mini saja seperti biasa ya kita start oke dengan belen mini kita hati bening ya tenang santai gitu ya insyaallah profit ini walaupun loss kita 200 doge ya jadi enggak enggak membangun aja di beban dalam pikiran kita kalau balen kecil beda dengan kita pakai belen besar kebelen besar itu banyak ketakutannya karena kenapa di dalam trading 913 doge ini atau b188 ini harus memiliki ketenangan hati ya ketenangan jiwa psikolog perlu kita perhatikan jadi harus bebas dari beban ya beban kebutuhan beban harian beban pikiran dan lain sebagainya harus long hati jiwa perasaan dan pikiran ya apalagi kalau dengan diberatkan dengan yang namanya harus setor ini harus bayar ini target harus dapat segini wah itu semberawut psikolognya ya jadi jangan diaplikasikan kebot ini jadi harus ada dalam ketenangan jiwa ya ketenangan hati ketenangan pikiran kalau kita tidak tenang kalau kita tidak logowu kita selalu mengeluh kita selalu kecewa bila mana kita ngelami loss ya jangan harap bisa profit konsisten ya ya berapapun hasilnya harus kita syukuri ya loss pun harus kita syukuri ya karena namanya permainan perdagangan ini kan ada untung rugi ya kalau pengen untung terus ya siapa yang gak mau untung terus gitu ya ya walaupun kita rugi terus suatu saat kita akan berhasil dan kita terus berjuang mencari bagaimana caranya supaya kita kita bisa berhasil ya yang jualan beras pun di luar sana tidak selalu untung ya tidak selalu mendapatkan uang banyak begitu pula dengan yang petani saya selalu mengibaratkan petani itu tidak selalu panennya bagus ada terkena hamanya ada bagus hasil panennya harganya juga hancur gitu ya dan lain lain sebagainya dan mereka tidak pernah bosan tidak pernah berhenti mengerjakan pekerjaannya nah begitu pun di dalam trading ini kita mengalami loss ya harus diterima kita mendapatkan profit Alhamdulillah harus selalu disyukuri apapun yang terjadi gitu ya karena di dalam trading ini kita ini pokok utamanya harus bisa melawan hawa nafsu kita ya harus bisa mengendalikan emosi diri itu sebenarnya ya musuh dalam trading ini kalau broker set pengalaman saya ya bisa bersahabat guys broker itu ya karena kalau broker sepengetahuan saya broker itu tidak mau merugikan membernya ya tidak mau merugikan pemainnya karena broker itu sama mencari keuntungan dari para pemainnya gitu ya dari para konsumennya jadi broker tidak akan mau merugikan kita-kita ya ya jadi tergantung pintar-pintar kita dalam mengatur settingan dan mengatur emosi kita Hai dan saran dari saya kalau untuk settingan bot sudah pada bagus ya kalian tinggal pilih saja udah banyak channel sekarang yang menyajikan settingan-settingan luar biasa ya bukan hanya channel reja langit gitu ya ada di luar sana yang saya kagumi channelnya mama nandang ya itu ada namanya channelnya itu nandang king of doge kalau nggak salah ya itu sangat luar biasa beliau edukasinya ya jadi tinggal kalian ini mengatur mindset psikologi kalian ya jadi emosi yang harus disetting sebagus apapun settingan dalam bot jika settingan pikiran kita settingan pola pikir kita tidak diset dengan benar maka susah untuk profit ya harus diperhatikan itu ya dan ini saya menggunakan belen 200 ya saya sekarang tidak pernah menggunakan belen besar intinya prinsip saya yang penting profit enggak neko-neko ya biar kata belen kecil kita dapat profit Alhamdulillah ya saya menggunakan belen paling besar sekarang 1000 doge ya 200 300 500 sampai 1000 doge yang penting target saya minimal 1000% dari balen mini itu tercapai udah gitu ya stop apakah saya suka tidak pernah mengalami loss bohong gitu ya jika ada yang bilang reja langit tidak pernah mengalami loss bohong gitu ya saya di beberapa video di channel ini saya tunjukkan loss saya ya tapi dengan loss tersebut saya tidak beresiko beresiko karena lossnya tidak besar kecil dan saya pikir itu saya seprinsip dengan nandangking of doge bahwa yang saya tradingkan itu adalah doge broker ya jadi saya tidak pernah rugi saya tidak pernah mengeluhkan apa yang terjadi apa yang sudah loss gitu ya jadi harus dibebaskan hati jiwa dan pikiran harus tenang dingin hati ya jika ada permasalahan di luar sana jangan dibawa sedang main ya itu bahaya ya jangan anda berpikir seperti ini waduh saya punya setoran ini sebulan 5 juta harus tertutup dari hasil trading jangan berpikiran ke arah sana ya bahaya itu ya kalau kalian berpikiran ke arah sana maka akan susah untuk profit ya oke kita stop dulu kita stop dulu kita coba naikkan bednya ya kita biarkan untuk yang lainnya kita main di bed saja kali ini ya kita naikkan bednya ke 37 aja dulu ya 0037 ini kita udah profit 100% lebih guys ya jadi Alhamdulillah ya dengan main santai dengan rilek pikiran kita tenang kita udah dapat 100% ya untuk yang mau settingan sampai disini silahkan ini ya dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Raja Langit silahkan di subscribe dulu ya biar saya lebih semangat lagi dalam menyajikan konten-konten trading doge ini saya akan menyajikan yang terbaik buat kalian ya jangan lupa like and share juga biar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat dari channelnya Raja Langit semoga seperti itu ya lalu ada yang bertanya kenapa lossnya tidak pernah saya perlihatkan bukan apa-apa kalau saya terlalu banyak memperlihatkan loss ini akan membuat down para member yang sudah ada gitu ya saya disini eh kesimpulan saya di tugas saya disini atau keinginan saya disini memberikan motivasi yang terbaik buat kalian ya jadi tidak ingin mematikan apa semangat kalian kita start lagi ya dan saya sudah bilang tadi loss saya itu saat ini tidak pernah besar ya dan loss saya ini adalah hasil dari profit seperti itu ya jadi walaupun kita loss nah ini kita misalkan loss ya saya tadi pagi kan udah dapat 3000 gitu kan ya jika ini loss ya bukan doge saya ini saya menggunakan doge broker gitu ya karena saya main main profit ya jadi yang lebih bagus itu saran dari saya kalau kalian menggunakan balance 10.000 misalkan udah profit misalkan 10% ada baiknya yang 10.000 diamankan mainkan yang 10% nya yang seribunya ya dibikin yang seribu itu jadi profit sebanyak-banyaknya gitu ya ya walaupun loss misalkan kalian yang lossnya cuma 1000 jadi untuk balance 10.000 nya modal kalian tidak hilang seperti itu ya kita saksikan bersama lagi ini udah profit lagi 36 ya sekarang kita ini per 100 doge coba kita naikkan ya atau per 200 doge kita naikkan bed disini kita main bed ya ini mainnya santai dan ini ingat walaupun santai nah ini ada merah ya walaupun santai ini tetap beresiko ya karena ini adalah settingan ekstrim settingan ekstrim ya terkadang ketika datang merah habis belenya ya ini merahnya 44 ya tapi ini sebenarnya potensinya merah habis ya potensinya ini merah habis coba kita stop dulu karena udah ada merah kita udah ketemu merah kita stop dan kita naikkan bed ya naikkan bed sebentar ini kita naik ke yang lebih besar supaya yang loss barusan tercover ya kita start sebenarnya udah tercover ya karena udah plus 18 tapi nggak apa-apa kita tes aja jangan jauh-jauh ya 3 4 5 saja stop oh baru 3 ya nggak apa-apa oke kita turunkan lagi di 0,17 ya eh 0,017 ya atau nggak di 0,027 aja ya 27 kita kembalikan dulu ke situ dan kita kembali setar ya jadi gaya main saya itu seperti ini guys ya tidak tergesah-gesah tidak terburu-buru gitu ya jadi buat yang kalian yang menyimak video ini mungkin kesel ya karena lama katanya videonya ya kalau belajar memang harus seperti ini saya sengaja ini bikin video yang ini sengaja dibikin lama ya supaya sedikit lebih baik pada memahami dalam menjalankan trading ini ya ini saya main di apa di chain sama chain betwainnya nggak berubah-berubah ya kita hanya main di bet saja kita hanya main di bet saja kita nanti auto wd-nya di 3300 ya insyaallah tercapai ini ya oke kita start lagi nah merahnya ya seperti itu biarkan saja ini berarti sebenarnya ini market lagi bagus sebenarnya ya karena merahnya kecil-kecil tapi saya tidak mudah terpancing dengan itu yang penting bisa profit saja itu ah udah time out akses broker guys kalau udah begini biasanya kurang baik ini ya kita trade kalau udah seperti ini kita lanjut saja nggak apa-apa coba lanjut saja kita stop kita coba naikkan lagi bednya guys ya kita coba naikkan ke arah yang lebih ekstrim ya biar nggak terlalu kesal ya kita coba ini di olastrinya olastrin muda ya kita coba ya kita sedikit main ugal-ugalan nih kita coba saja waduh kan nggak kuatkan nah seperti itu lossnya ya ini saya memperlihatkan resikonya ya ini resikonya kalau kita main ugal-ugalan seperti ini tapi kalau kita tadi sabar untuk bermain di bet yang tadi insya Allah kita profit ya ini karena saya ingin membuktikan bahwa saya itu suka juga ngalamin loss ya seperti itu ini settingannya silahkan ya jadi ini kalau kita tadi mainnya tetap disini insya Allah bakalan profit ya cuma lama waktunya karena ini kan tuh ini juga udah 15 ini settingannya silahkan dikembangkan lagi ini profitnya udah 150 persenan ya 150 persenan ini profitnya lebih ya profitnya udah lebih dari 150 persen yang barusan kita dapat nah ini walaupun loss saya tidak merasa rugi saya tidak pernah merasa kecewa karena yang saya tradingkan adalah hasil profit dari trading yang tadi pagi ya dan masih aman gitu ya seperti itu silahkan dikembangkan semoga bermanfaat ya cuap-cuapan dari saya semoga bisa dipahami dan dimengerti salam profit selalu selamat menikmati selamat menikmati